Halo assalamualaikum semuanya ketemu lagi di pojok cindai hari ini yuk kita bikin cemilan cuma dari satu bahan aja walaupun cuma dari tepung ini rasanya enak banget cocok dijadiin cemilan akhir bulan ataupun ide jajanan yang mau tahu cara bikinnya yuk langsung aja kita ke proses pembuatannya pertama masukkan 250 ml air ke dalam wajan kemudian tambahkan tiga perempat sendok makan kaldu ayam bubuk atau setara dengan satu saset ya ini kita campur ke air sampai larut kemudian kita masak hingga mendidih jika sudah langsung aja kita masukkan 150 gram tepung terigu atau setara dengan 12 setengah sendok makan kemudian kita aduk sampai tercampur rata nah jadi saat kita aduk seperti ini posisi api kompornya gunakan api sedang ya jika sudah tercampur rata langsung aja kita matiin api kompornya kemudian masukkan ke wadah nah oke jadi kalau dirasa udah gak panas di tangan bisa langsung kita uleni sampai adonannya kalis ya oke jadi kalau udah kalis kayak gini langsung aja kita ambil sedikit adonan kemudian kita bentuk memanjang jadi saat kita bentuk bagian sisinya kita pipihkan seperti ini lakukan hal yang sama sampai selesai dari semua bahan yang tadi hasilnya banyak ya setelah itu bisa langsung kita goreng masukkan ke minyak yang belum terlalu panas gunakan api sedang jangan lupa dibalik biar bisa matang merata setelah warnanya kecoklatan bisa langsung kita angkat dan kita tiriskan oke jadi ini adalah olahan tepung yang udah jadi bisa langsung kita sajikan original seperti ini atau untuk yang suka pedas bisa kita tambahkan juga dengan cabai bubuk instan nah ini adalah hasilnya enak banget crispy di luar dan lembut di dalam cocok dijadiin ide cemilan di rumah ataupun ide jualan ya oke kalau gitu cukup sekian video ku kali ini semoga bermanfaat dan menginspirasi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah bye bye bye